Pekerja migran Berawal dari informasi yang diterima oleh Rekan-rekan Sopi Ibad Bahwa di Pelabuhan Ferry Pindiprangan Ferry Harbor Bay Ada kegiatan peniriman Pekerja migran Non-prosedural Kedepan informasi tersebut Rekan-rekan melakukan penyelidikan Di lokasi dan Betul-betul ditemukan bahwa ada Empat calon pekerja migran Yang akan berangkat ke Malaysia Kemudian tetap diikuti terus Sampai menemukan Siapa Yang akan mengirimkan Orang yang akan mengirimkan Setelah mengetahui Serta juga Empat pekerja migran tersebut Diamankan Kemudian termasuk satu orang Yang membantu Ataupun pengurus yang akan membantu Mengirimkan pekerja migran tersebut Ke Malaysia Sesuai itu juga Dikembangkan Dilakukan pemeriksaan Dan muncul lagi Satu lagi Yang ikut Dengan satu orang yang sudah diamankan Yang membantu melakukan pengiriman Terhadap Empat orang Pekerja migran tersebut Ke Malaysia Sehingga ada Dua orang Yang diamankan oleh Pengurus Yang akan membantu Mengirimkan Empat orang tersebut Ke Malaysia Dimana rekan-rekan Kami permaskikan Bahwa Tempat orang tersebut Akan dipekerjakan Di Malaysia Yaitu untuk bekerja Di kelapa sawit Dengan Bimbing-bimbing gaji 1.500 ringgit Sampai 3.000 ringgit Malaysia Gaji mereka Kemudian saya sampaikan kepada Rekan-rekan Bahwa Untuk Atas korban Empat orang Yang diselamatkan Yaitu Bernama Ataupun berinisial S Asal Lombok Timur Umur 20 tahun Kemudian Inisial G Asal Lombok Timur juga Umur 22 tahun Kemudian Atas tanggal Z Asal Kuban Jawa Timur 48 tahun Kemudian AW Dari Pemengkasan Jawa Timur Umur 27 tahun Jadi yang Empat korban Yang diselamatkan Oleh kita Yang akan Dibirim ke Malaysia Untuk Modus operandinya Sebagaimana Tersebut Kepada Awal tadi Bahwa Tempat orang ini Akan Diberangkatkan Ke Malaysia Tidak Dilengkapi Dengan Persyaratan Sebagai Pekerja Migran Indonesia Ya Jadi mereka Secara Aturan Ada Pastur ada Dan Ada Cuman Untuk Persyaratan Sebagai pekerja Inilah yang Tidak Mereka Miliki Dari Dari Kegiatan Ini Penyidik Mengamankan Empat Bua Paspor Yang Rekan Bisa Bagaimana Bukti Kemudian Empat Bua Lembar Tiket Kapal Yang Akan Dipergunakan Oleh pekerja Untuk Perangkat Ke Malaysia Kemudian Dua Unit Handphone Yang Dipergunakan Oleh Tersangka Ini Untuk Berkoordinasi Untuk Memerangkatkan Para Pekerja Migran Yang Tersebut Kemudian Pasal Dipersangkakan Yaitu Pasal 81 Untuk Pasal 83 Undang Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Dengan Ancaman Hukuman Paling Lama 10 Tahun Penjara Dan Denda Paling Banyak 15 Pilihan Rupiah Baik Itu Rekan Yang Kami Sampaikan Untuk Perlis Pada Kesempatan Siang Ini Selanjutnya Kami Silahkan Pada Rekan Mungkin Ada Yang Pertajakan Kami Silahkan Ini Untuk Proses Perekrutannya Seperti Apa Ini Tetap Sama Caranya Mereka Ini Bekerjasama Dengan Rekrut Yang Ada Dari Asal Berkomunikasi Sehingga Mereka Dikirim Kemari Budaya Dikirim Yang Yang Membantu Memerangkatkan Mereka Ke Luar Dari Kemal Siklus Sepertinya Sama Murus Murus Seperti Itu Sama Jadi Kita Disini Keliatannya Hanya Penampung Saja Disini Sebagai Yang Meneruskan Tapi Yang Untuk Merekrutkan Dan Asalnya Mereka Disini Kan Dari Sebutkan Lombok Timur Kemudian Tuban Pamukasana Itu Ini kan PMI Non Prosedural Berarti Pelaku ini Mengambil Keuntungan Berapa Tadi Jadi Untuk Pengiriman Dari Daerah Ini Mereka Dikenakan 8 Juta Dari Daerah 8 Juta Dari Daerah Diberangkatkan 8 Juta Mereka Diminta Perorang Sampai Mereka Berangkat Baik Ada Keterlibatan Orang Kelabuan Dari Untuk Sampai Saat Ini Sernyatakan Tidak Ada Ya Itu Sampai Saat Dua Jadi Hasil Komerisan Kita Tidak Ada Keterlibatan Dari Pihak-Pihak Lain Jadi Memang Ini Mereka Yang Melakukan Dua Amin Kita Tetap Baca Sampai Sebagai Yang Mempastilasi Membantu Merantakan Mereka Ke Bu Koordinasi Kita Dengan BP2MD Sejauh Seperti Apa Ya Jadi Untuk Empat Orang Warga Pekerja Migrant Yang Kita Selamatkan Tadi Kita Ada Proposi Dengan BP2MD Kita Kitipkan Empat Orang Tersebut Ke BP2MD Untuk Diberi Perlindungan Dan Untuk Bisa Dikembalikan Ke Deharasanya Mereka Ya Sudah Kita Kitipkan Terima Langsung Berkoordinasi Pak Kasudid Berkoordinasi Dengan BP2MD Dari sini Pak Pobes Hal Indah Perannya Fadid Daripada Pesimus Ini Peran Ini Mereka Membantu Mengotaki Itu Kalau Memotaki Yang Beratakan Dari Sana Ini Sana Inisialnya Pengembangan Bersabar Kalau Menurut Asyik Pemeriksaan Awal Ini Masih Pertama Kali Oke Jadi Ini Saya Sampaikan Supaya Dilatis Pengsiuran Dari Rekan Sementara Sementara Maka Saya Paksakan Ya Udah Habis Ada Ada Berapa Rekan Persu Menjakan Saya Jangan Sampai Jadi Melebar Sehingga Saya Futuskan Yaudah Hari Weekend Yaudah Kita Sampaikan Langsung Aja Inisialnya Siapa Pak Dir You Know Oke Terima Kasih Ya Api Api Yang Sama Boleh Itu Berita 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 Untuk Pemiksaan Atas Nama SZZ Nah Itu Penjidiknya Kalau Itu Kan Saya Nggak Rilis Yang Rilis Kan Oke Ya Itu Yang SZZ Itu Udah Dipanggil Jumat Kemarin Tidak 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 Tidak